Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dalam White Fishing Adventure masih bersama Bang ceruntul di alam liar Oke kali ini kita akan mereview atau mengulas apa saja peralatan yang digunakan untuk casting Oke casting bisa menggunakan spinning rail atau real gulungan biasa atau juga bisa menggunakan PC atau bed casting bed casting real namanya Oke kalau gitu langsung saja kita menuju ke spinning real gimana bentuknya ini bentuknya seperti yang kita tahu ini adalah spinning ukuran yang saya punya adalah ukuran 500 jangan melebihi ukuran 800 jadi ini antara 500-800 untuk lemparan jarak jauh yang saya miliki ini merk next harganya sekitar 150.000 rupiah untuk cukup sudah cukup untuk obat untuk casting kabus sudah cukup baik kan sementara sticknya saya memakai ukuran 165 cm jenis teleskopik yang bisa dilipat menjadi kecil sehingga mudah dimasukkan ke dalam tas mudah dibawa kemana-mana ini saya beli seharga 95.000 rupiah untuk sticknya sementara bening benangnya adalah benang PE ukuran 1 merk Cobra seharga 35.000 rupiah kenapa saya pakai benang PE karena itu benang yang sangat kuat ya kawan selain ukurannya juga sangat kecil jangan memakai benang ikan yang besar karena mengurangi jarak lemparan kita nah ini ada senar leader senar bening yang saya sambungkan dengan senar PE leader fungsinya adalah peredam kejut sangat-sangat berguna ini kawan kalau nggak ada leader dijamin sering putus kalian kalau di apa mendapatkan ikan yang besar ini adalah popper umpan-umpannya kemudian ini adalah soft frog karet yang ada huknya kemudian yang ini adalah jump frog dari kayu di belakang ada huknya double huk ini juga dari jenis jump frog kemudian ini adalah mino micro nah ini yang saya sebut sebagai BC atau bit casting real ini harganya memang agak mahal kawan sekitar 300.000 rupiah dan memerlukan kemampuan khusus untuk menggunakan real BC ini karena ketika umpan menyentuh air kita harus segera menyetop real dengan dan menggerakkan jempol kita nah kalau nggak begitu benang bisa kusut nah ini saya akan mencoba untuk melemparkan real spinning real spinning ini harganya lebih murah kawan tapi agak sedikit perlu latihan ya untuk melempar karena kurang cepat dibandingkan dengan real BC namun itu hanya masalah kebiasaan saja sebentar masih kawan saya yang lempar ya udah dilempar cukup akurat kawan kalau menggunakan real yang pendek seperti ini mengenai target sasaran saya nah untuk biaya saya menghabiskan sekitar Rp290.000 untuk satu set peralatan casting ikan gabus seperti ini oke kawan semoga bermanfaat ulasan dari saya kali ini nah ini adalah hasil tangkapan kita pada trip kali itu sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati